Intro Bupati Pasir Dr. Fahmi Fadli Saat kunjungannya menghadiri sekaligus meresmikan peramajaan sawit rakyat Desa Kendarom, Kecamatan Kuaro, Rabu 17 November Dalam sambutannya mengaku bangga dengan semangat warga Desa Kendarom dalam memajukan sektor perkebunan Peramajaan sawit dilakukan untuk mengganti tanaman sudah tua atau replanting, yaitu dengan bibit sawit yang lebih unggul Bupati Fahmi mengatakan pada tahun 2022 akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur desa di semua kecamatan Terkait masalah jalan sebut Kalau Bapak Ibu ketahui, kami dilantik tanggal 26 Februari 2021 Anggaran 2021 itu diketuk di tahun 2020 Kami mulai bekerja nanti di anggaran tahun 2022 Di anggaran tahun 2022, kami sudah menyusun kegiatan-kegiatan prioritas Yang mana belum merupakan salah satu danyi-danyi sampanye kami Yaitu adalah perbaikan infrastruktur jalan dan infrastruktur Jadi, kami tahun 2022 terkait anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Sudah melakukan pinjaman daerah kepada bank al-pintara sebesar 600 miliar Khusus untuk memperbaiki jalan yang ada di Kabupaten Pasir Yang mana produknya pun bukan produk asfal Adalah produk rigid Dan tentunya kami berpikir di Kabupaten Pasir ini sebagian besar Mata pencarian masyarakat kita adalah dari petani Baik kita petani itu sendiri bersebut, peternak, dan berikanan Nah, kedepan, kalau kok saya harus ikut berkoordinasi Memperjuangkan penambahan recanting ini kedepan Saya siap untuk ikut koordinasi di masyarakat Menari, menari, menari